Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ku Seena77 Kali ini aku membuat kue tradisional Kue apem mako yang mekar Tampak tape, bahannya cukup ekonomis Tapi rasanya sangat enak Bagaimana cara aku membuatnya? Ayo simak dan tonton terus videonya sampai selesai Untuk bahan-bahannya, pertama siapkan 260 ml santan yang hangat Tambahkan 1,4 sendok teh garam Lalu diaduk Untuk santan usahakan direbus dahulu ya Supaya nanti kuenya bisa tahan lama Jadi nanti direbus, baru diambil sebanyak 260 ml Kalau sudah lanjut, siapkan mangkuk yang bersih Masukkan 130 gr gula pasir 150 gr tepung beras, aku pakai rose brand 90 gr tepung terigu, aku pakai protein sedang Setengah sendok teh ragi instan, aku pakai permifan Aduk sebentar Kalau sudah, kemudian masukkan santan hangatnya yang tadi disiapkan Jadi hangat ya, jangan panas Supaya nanti raginya tidak mati Masukkan santannya secara bertahap Sedikit demi sedikit, jangan langsung semuanya ya Supaya bisa mudah tercampur dengan baik Dan tidak ada yang bergerindil Ini diaduk nanti kurang lebih 7 atau sampai 10 menit Supaya betul-betul gulanya sudah larut Sehingga nanti adonannya bisa halus Bisa licin dan menggelat Jadi jangan sebentar ya Usahakan di atas 5 menit Supaya nanti kuenya bisa mekar dengan sempurna Nah kalau sudah larut semua Ini sudah bagus adonannya ya Sudah menggelat Dan sudah licin Ini siap untuk ditutup Ini adonannya memang encer seperti ini ya Kita tutup, boleh pakai kain atau pakai tutup seperti ini Istirahatkan selama 25 menit saja Nah sambil menunggu kita siapkan panci kukusannya dan cetakan Untuk panci kalau pakai model biasa Untuk tutup kita alasi pakai kain Masukkan ke dalam panci untuk cetakannya Aku pakai cetakan kue talam Tidak perlu diolesi apapun ya Di sini aku langsung masukkan sebanyak 11 Kemudian kita cek untuk adonannya Ini sudah 25 menit Adonannya sudah berbuih sedikit Aduk kembali sampai buihnya hilang Usahakan jangan sampai lebih dari 25 menit ya Supaya nanti buihnya tidak terlalu banyak Lalu tambahkan 1 sendok teh baking powder Aduk kembali sampai betul-betul rata dan menyatu kurang lebih 2 menit Jadi sampai nanti halus kembali licinnya Tidak ada buihnya atau tidak ada gelembung-gelembungnya Lalu tambahkan warna makanan Aku pakai pasta pandan Atau sesuaikan saja dengan selera dan kebutuhan Nah ini sudah halus kembali sudah licin dan siap untuk kita kukus Tapi sebelumnya akan aku pindahkan ke dalam gelas takar Supaya nanti lebih mudah untuk menuangnya Langsung buka saja Sebelum dituangkan kita aduk kembali sebentar ya Untuk menghilangkan gelembung-gelembung udara dan buihnya tadi Pengaruh dari ragi instannya Supaya nanti kuenya bisa mekar dengan sempurna Tuangkan adonan sampai penuh Kedalam cetakannya ya Kebetulan ini satu resep menghasilkan 11 cetakan dengan kue talam yang aku pakai Jadi aku cukup mengukus sebanyak 1 kali Tidak perlu sampai 2 kali Ini dikukus dengan api kebesar atau paling besar seperti ini Kukus selama 20 menit Nah setelah 20 menit bisa dibuka Nah ini ya hasilnya Dia mekar sempurna dan cantik Terus bisa kita pindahkan Kalau pakai pancinya yang kecil Untuk adonan yang menunggu Aduk kembali sebentar ya Sebelum dituangkan Untuk dikukus Untuk melepaskannya ini Ditunggu sampai dingin Baru bisa dilepas Supaya nanti tidak lengket Dan hasilnya cantik mulus seperti ini Satu resep ini menghasilkan 11 kue dengan cetakan kue talam diameter 5 cm Sekarang kita lihat Sudah aku buka semua Sudah aku keluarkan ya Dari dekat kelihatannya Ini mekar 3 Ada yang mekar 4 Bagian dalamnya coba Bagian dalamnya ini ternyata Porpornya sangat halus Dia lembut Tidak ada yang bantat ya Tuh untuk rasanya ini Sangat enak Walaupun tampak tape Tetap mantap Oke cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat Dan semoga berhasil dalam membuatnya ya Jangan lupa klik tombol subscribe Untuk yang baru bergabung Like, komen, share Dan atikan juga loncengnya Terima kasih Salam Terima kasih